Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfanakbar67 Dalam video kali ini, gue mau bahas tentang Classroom of the Elite Atau lebih tempatnya, sekarang gue bakal bahas Classroom of the Elite Tahun Kedua Yang mau gue bahas adalah volume 2 dari pembahasan Classroom of the Elite Tahun Kedua Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 2 Classroom of the Elite Tahun Kedua Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 2 Classroom of the Elite Tahun Kedua Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya Kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini sudah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya, jadi buat kalian yang gak suka spoiler Kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru Besoknya, Ayano Koji ternyata mendapatkan kartu Trial Itu artinya, kartu Ayano Koji sangat penting dan seperti buah si Malakama Kartu itu punya keuntungan yang besar, tapi resikonya juga sangat tinggi Ayano Koji saat ini lagi berjalan, tapi dia mendengar suara Shinohara dan Ike yang sedang mengobrol Intinya, Ike menawarkan bantuan kepada Shinohara Dia mau satu kelompok dengan Shinohara Tapi ya karena Ike tuh gak bisa mengungkapkan perasaannya dengan benar Jadinya hanya membuat Shinohara kesal Gak lama datang Kusida menawarkan untuk membentuk kelompok dengan Ike Ike mengobrol dengan Kusida dan melupakan Shinohara Shinohara pergi dengan muka yang sedih Gak lama Shinohara dipanggil oleh Komiya dari kelas 2B Karena Ayano Koji mulai pergi menjauh Maka percakapan Komiya dan Shinohara gak bisa dia dengar Di kelas, Ayano Koji mengobrol dengan Horikita Horikita tertawa karena Ayano Koji dapat kartu Trial Itu artinya, Ayano Koji mau gak mau harus bisa mencapai posisi 30% teratas Karena kalau enggak, maka Ayano Koji bakal dapat hukuman Di sisi lain, Horikita dapat kartu Half Off Kartu itu sangat menguntungkan bagi siswa dengan peringkat rendah Karena bisa memangkas setengah poin yang harus dibayar ketika siswa di dropout Tentunya kartu itu gak akan efektif untuk Horikita Karena Horikita pasti mengincar tempat tertinggi Horikita dan Ayano Koji pun mereka berdiskusi Gak lama ada keributan dari Ike Ike kesal karena Shinohara mau membentuk kelompok dengan Komiya dari kelas 2B Padahal Ike udah menolak tawaran Kusida Ya intinya semua itu terjadi karena salah Ike yang udah nyuekin Shinohara Sepulang sekolah, Hirata mendatangi Ayano Koji Hirata bilang kalau Ike punya potensi dalam ujian kali ini Tapi kalau Ike galau karena Shinohara, maka potensi Ike gak bakal keluar Ayano Koji dan Hirata mutusin untuk pergi ke cafe tempat di mana Shinohara akan bertemu dengan Komiya Di perjalanan menuju cafe, Ayano Koji curiga kalau dia diikuti oleh orang lain Ayano Koji menyuruh Hirata untuk pergi duluan Ternyata orang yang mengikuti Ayano Koji adalah Chiaki Mereka pun mengobrol, intinya disini Chiaki menawarkan dirinya kepada Ayano Koji Chiaki akan menuruti semua perintah Ayano Koji Chiaki mau kalau dia satu kelompok dengan Ayano Koji Chiaki yakin akan jauh lebih aman jika satu kelompok dengan Ayano Koji Karena Ayano Koji dim aja, Chiaki pun ngasih nomor HPnya Chiaki berharap kalau Ayano Koji mempertimbangkan tawarannya Setelah itu Ayano Koji pun menyusul Hirata Di sana Ayano Koji melihat Shinohara dan Komiya mengobrol dan tertawa Dari kejauhan ada juga Ike yang terlihat depresi Ayano Koji dan Hirata berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakuin Setelah itu Ayano Koji pun bertemu dengan Izizaki Ternyata Izizaki diikuti oleh Nishino Izizaki mengusir Nishino Tapi Nishino tetap ngotot gak mau pergi Nishino penasaran kenapa Ayano Koji dan Izizaki bertemu secara diam-diam Gak masalah dengan kehadiran Nishino Ayano Koji pun bilang kalau dia mau tahu tentang Komiya Setelah denger penjelasan Ayano Koji Izizaki bilang kalau Komiya adalah orang yang hebat dalam hal fisik Komiya adalah tim inti pemain basket sama seperti Sudo Ayano Koji pun bertanya tentang hubungan Komiya dan Shinohara Izizaki bilang kalau dia gak tahu apakah mereka berpacaran atau enggak Tapi Izizaki tahu kalau ada rumor bahwa Komiya suka dengan Shinohara Izizaki curiga kalau Ayano Koji suka dengan Shinohara Tapi langsung dibantah oleh Ayano Koji Karena Izizaki terus memaksa bahwa Ayano Koji suka dengan Shinohara Ayano Koji pun bilang kalau yang suka dengan Shinohara adalah Ike Ayano Koji bilang masalah Ike bisa bermasalah bagi kelasnya di ujian kali ini Izizaki pun menawarkan bantuan Ayano Koji tahu kalau Izizaki sangat tulus ingin membantunya Ayano Koji bilang kalau dia cuma memastikan apakah Komiya suka dengan Shinohara atau enggak Izizaki pun langsung menelpon Komiya Intinya Komiya bakal menembak Shinohara di pulau tabar penghuni ketika ujian dimulai Ayano Koji berterima kasih atas semua info dari Izizaki Ayano Koji bilang kalau Izizaki butuh sesuatu maka Ayano Koji akan membantunya Tentunya selama Ayano Koji bisa membantunya Sorenya Ayano Koji ketemuan dengan Horikita Tentunya Ayano Koji ceritain masalah Ike Horikita terlihat gak peduli karena itu adalah urusan pribadi Horikita bilang lebih baik memaksa Ike untuk segera mengakui perasaannya kepada Shinohara Kalau Ike diterima maka masalah akan selesai Tapi kalau Ike ditolak maka Ike bisa langsung fokus ke dalam ujian Ayano Koji gak yakin kalau Ike ditolak maka Ike bakal fokus ke dalam ujian Tentunya Ayano Koji gak ngasih tau pemikirannya itu kepada Horikita Horikita mengejek Ayano Koji karena gak paham tentang cinta Horikita pun mau mengelompokkan Ike dengan Shinohara Tapi sayangnya udah terlambat Shinohara udah resmi satu kelompok dengan Komiya Di malam hari seperti biasa Ayano Koji berpacaran dengan Karuizawa di dalam kamarnya Ayano Koji ceritain tentang masalah Ike Ayano Koji juga cerita kalau dia akan sendirian dalam menghadapi ujian kali ini Tujuannya supaya dia bisa bergerak dengan bebas Karuizawa penasaran apakah Ayano Koji bisa di peringkat 1 di ujian kali ini Tapi di sisi lain Karuizawa gak mau kalau Ayano Koji peringkat pertama Alasannya kalau Ayano Koji peringkat pertama Maka Ayano Koji bakal semakin terkenal Dan itu akan membuat sulit Karuizawa untuk ngasih tau ke orang-orang bahwa mereka pacaran Ayano Koji bilang untuk dapetin peringkat 1 kemungkinannya cuma 50% Karuizawa dan Ayano Koji masih mengobrol Karuizawa mau satu kelompok dengan Ayano Koji Karena menurut Karuizawa hal itu akan jauh lebih aman Ayano Koji tetap gak mau buat kelompok Tapi Ayano Koji janji kalau dia bakal ngumpulin banyak poin Tujuannya supaya Karuizawa gak kena dropout Muka Karuizawa memerah Di suatu hari Sakayanagi mau ketemuan dengan Ichinose Mereka pun mengobrol Tentunya untuk bumbu Sakayanagi bilang kalau sebaiknya Ichinose melupakan untuk naik ke kelas A Bahkan untuk naik ke kelas B lagi aja akan sangat sulit bagi Ichinose Ichinose hanya menanggapi santai provokasi dari Sakayanagi Mereka berdua pun mengobrol tentang kondisi antar kelas saat ini Mereka ngomongin Riwen, kelas D, dan lain-lain Sakayanagi bilang hanya tinggal menunggu waktu sampai kelas Ichinose jatuh sampai ke kelas D Sakayanagi juga bilang satu-satunya kelas yang gak berkembang hanyalah kelasnya Ichinose Gak lama Sakayanagi pun ngajak kelas Ichinose untuk bekerjasama Jadi kelas Sakayanagi bakal menjalin kerjasama dengan kelas Ichinose Sakayanagi tertarik kerjasama karena kelas Ichinose punya senjata yang disebut dengan kepercayaan Jika sudah bekerjasama maka kelas Ichinose pasti akan percaya Hal seperti itu gak bakal dimiliki oleh kelas lain Ichinose bilang suatu saat bisa aja kelasnya berhianat Sakayanagi bilang gak mungkin kelas Ichinose mau membuang senjata yang selama ini mereka pertahankan Dengan kepercayaan kelas Ichinose bisa sangat kompak Mereka berdua pun diskusi tentang ujian yang akan mereka hadapi Sakayanagi jelasin kalau dia kali ini bakal ikut ujian Tapi karena Sakayanagi kakinya cacat Maka Sakayanagi gak ikut ujian secara langsung Jadi Sakayanagi itu ikut ujian tapi hanya bergerak di belakang kelompok Artinya Sakayanagi dianggap sakit Tapi diperbolehkan untuk ngasih perintah kepada kelompoknya Itu salah satu keringanan dari pihak sekolah Untuk siswa yang punya kekurangan pada fisiknya Sakayanagi berniat untuk membentuk kelompok utama Bersama Ichinose Mendengar rencana Sakayanagi Ichinose bilang kalau tujuan Sakayanagi yang sebenarnya adalah Supaya ketiga kelas gak melakukan kerjasama dalam melawan kelas A Kalau ketiga kelas bekerjasama Maka kelas A akan kesulitan dalam menghadapi ujian Sakayanagi hanya tersenyum Dalam hatinya Sakayanagi gak peduli Kalau ketiga kelas cuma bekerjasama saat ujian kali ini Tapi dengan adanya Ichinose Maka kemungkinan Ichinose bisa menggabungkan ketiga kelas dalam jangka waktu yang lama Demi menghindari kemungkinan itu Sakayanagi harus bertindak duluan Dan dia harus membuat Ichinose ada di pihaknya Sakayanagi juga nawarin 3 juta poin sebagai deposit Itu artinya Ichinose bisa menyelamatkan 3 orang dari dropout pada ujian kali ini Sakayanagi mau bekerjasama dengan Ichinose Diskusi Ichinose dan Sakayanagi masih terus berlanjut Ichinose minta uang 5 juta Demi mendapatkan Ichinose di pihaknya Sakayanagi pun akan membayar 5 juta Kerjasama antara Ichinose dan Sakayanagi pun akhirnya terjalin Ichinose mau bekerjasama Karena situasi kelasnya saat ini sedang sangat buruk Ichinose gak mau kelasnya sampai turun ke kelas D Kalau hal itu terjadi Maka mental kelas pasti akan jatuh Dan di kelas pasti akan terjadi keributan Sakayanagi juga bilang Kalau dia butuh kartu more people Dengan kartu itu Maka kelompok utama yang mereka buat Bisa berjumlah sampai 7 orang Selain itu dalam hatinya Alasan Sakayanagi mau bekerjasama dengan Ichinose Karena demi meningkatkan presentase kemenangan Yang dia miliki Kalau Ayanokoji bertindak Maka akan sulit bagi Sakayanagi untuk menang Makanya Sakayanagi bekerjasama dengan Ichinose Tujuannya supaya presentase menang Jadi lebih besar Di sisi lain Kelas 1 juga udah mulai bergerak Lagi-lagi Hosen tetap gak mau kerjasama Dengan kelas lain Tapi Yagami masih pengen kalau keempat kelas bisa bekerjasama Bagi Yagami ujian kali ini Mereka akan bertarung melawan kakak kelas Itu artinya Kalau keempat kelas gak bersatu Maka kemungkinan menangnya akan kecil Dan sekarang tiba saatnya Untuk perwakilan kelas 1 bertemu Untuk membicarakan ujian kali ini Yagami terkejut ternyata Utomialah yang menjadi perwakilan kelas C Walaupun Utomia bukan pemimpin kelas C Tapi karena gak ada yang mau mewakili pertemuan Maka Utomialah yang mewakili pertemuan Mereka juga diskusi tentang siswa kelas 1 C Yang udah di dropout Walaupun siswa itu pintar dan punya nilai akademik tinggi Tapi ketika melanggar aturan Maka siswa itu harus di dropout Gak lama datang perwakilan kelas A Yang bernama Takahashi Osamu Takahashi bilang kalau pemimpin kelas A Gak suka dengan hal yang sangat merepotkan Makanya dia dikirim untuk menghadiri pertemuan kali ini Saat ini hanya kelas D yang masih belum hadir Dalam pertemuan Di saat mereka semua gak yakin Kalau Hosen akan datang Ternyata gak lama Hosen pun datang Tapi kedatangan Hosen hanya membuat keributan Hosen datang menanyakan tentang uang kerjasama Tentunya ketiga kelas gak mau ngeluarin uang sepeser pun Hosen mulai mendorong Takahashi Utomia kesal melihat tingkah Hosen Hosen mau memukul Utomia Tapi serangannya dihentikan oleh tangan Utomia Hosen sebenarnya sangat ingin bertarung Tapi dia tahu kalau sekarang harus menahan diri Utomia bilang kalau dia bakal berkelahi melawan Hosen Tapi syaratnya Hosen gak boleh menyentuh siapapun lagi Dari teman sekelasnya Jadi siswa kelas C yang di dropout Ternyata terhubung dengan Hosen Jadi secara gak langsung Hosen telah menjebak siswa itu Yagami pun menenangkan suasana dan mencoba untuk melanjutkan diskusi Tentang ujian Perwakilan kelas 1 masih diskusi Yagami jelasin kalau tujuan kelas 1 saat ini bukanlah poin kelas Melainkan mengalahkan kakak kelas dan jadi peringkat pertama Yagami berencana untuk membuat satu kelompok kuat yang terdiri dari orang-orang hebat Dari setiap antarkelas Yagami terus jelasin Dengan penjelasan Yagami Hosen setuju untuk membuat kelompok kuat Tentunya ada syaratnya Hosen hanya mau bekerja sama Jika ada 2 orang dari kelas D yang ikut dalam kelompok Walaupun awalnya sedikit ada pertentangan Tapi pada akhirnya mereka semua setuju Yagami juga mau kalau mereka harus mengatur ulang semua kartu Anak kelas 1 Tujuannya supaya kartu bisa dimanfaatkan dengan sangat baik Setelah itu Hosen pun pergi Di sisi lain sepulang sekolah Hosen ketemuan dengan Ichika Hosen mau kalau Ichika bergabung dengan kelompoknya Bukannya jawab Ichika malah bercanda dengan bilang Kalau dia ngijinin Hosen untuk melihat selana dala miliknya Hosen jelas kesal Dan dia menunjukkan muka mengancam Ichika pun mulai serius Hosen bilang kalau dia tertarik kerjasama lagi Dengan Ichika Ichika adalah salah satu orang yang berani Dan mau men-drop out Ayanokoji Makanya Hosen tuh mau kerjasama lagi Dengan Ichika Ichika bilang kalau dia bukanlah tipe orang Yang bisa diajak kerjasama Jika bayarannya terlalu murah Gak lama datang Nanase dan ikut mengobrol Intinya Hosen dan Nanase mau membentuk kelompok Dengan Ichika Ichika bilang kalau kelas lain pasti gak bakal setuju Jika Hosen gak bergabung dalam kelompok kuat Hosen bilang kalau dia bakal tetap mengirim orang yang hebat Untuk bergabung dengan kelompok kuat Hosen gak bisa gabung dengan kelompok kuat Karena menurutnya akan jadi masalah Karena gak ada imbalan yang didapat Ichika pun mau mengetes apakah Nanase kuat atau enggak Ichika mencoba untuk menampar Nanase Tapi dengan sigap ditahan oleh Nanase Ichika tetap gak mau kerjasama Kalau gak ada imbalan Atau imbalannya tuh terlalu sedikit Hosen nanya tentang apa yang diinginkan oleh Ichika Ichika bilang kalau misalkan kelompok mereka berhasil Men-drop out Ayano Koji Maka seluruh hadiah 20 juta akan jadi milik Ichika Hosen tentunya gak terima Tapi Ichika bilang Karena dia udah ketahuan punya hubungan dengan Hosen Sekarang kelas A mengucilkan dirinya Makanya menurut Ichika Harga 20 juta adalah harga yang murah Nanase mau menolaknya Tapi dibentak oleh Hosen Hosen setuju untuk ngasih semua hadiah Dari hasil men-drop out Ayano Koji Setelah sepakat Ichika pun pergi Nanase dan Hosen mereka mengobrol Hosen bilang kalau Ichika berbeda dengan para sampah Ichika punya kekuatan tersembunyi di balik wajahnya Ichika tuh sangat mirip dengan Nanase Makanya Hosen mau bekerjasama dengan Ichika Hosen bilang kalau perjanjian tadi hanya perjanjian Lisan Kalau Ayano Koji di drop out Hosen gak bakal ngasih poin spesial pun kepada Ichika Di kelas ketika Ayano Koji mengobrol dengan grupnya Tiba-tiba datang Kusida Kusida bilang kalau ada anak kelas 1 yang ingin bertemu dengan Ayano Koji Kusida dan Ayano Koji mereka pun pergi Ternyata yang mereka temui adalah Hyagami Di perjalanan menuju kafe Kusida dan Yagami mereka mengobrol Tentunya Yagami mau tahu banyak tentang ujian di pulau Taber penghuni Kusida ngasih info yang dibutuhin sama Yagami Akhirnya mereka pun sampai di kafe Ayano Koji terus mengamati Yagami Mulai dari perilaku, gaya bicara, dan lain-lain Yagami pun mulai serius Yagami bilang kalau dia tahu tentang ujian khusus yang hanya diberikan kepada beberapa siswa kelas 1 Yagami bilang kalau dia gak tertarik untuk dapetin poin jika harus men-drop out seseorang Kusida tentunya gak tahu apa-apa dan dia bingung dengan maksud obrolan dari Yagami Yagami juga tahu kalau Hosen udah mulai bergerak Dan itu menyebabkan tangan Ayano Koji jadi terluka Yagami bilang kalau dia telah mengamati semua anak kelas 1 Dan dia sangat khawatir kalau info tentang ujian khusus ini akan terdengar sampai kelas Ayano Koji Dan hal itu bisa mempengaruhi kelas Ayano Koji Yagami bilang kalau lebih baik dia ceritain sekarang kepada Kusida Ayano Koji menyuruh Yagami untuk ceritain semuanya Yagami bilang semuanya bermula ketika mereka dipanggil oleh Nagumo 6 orang siswa kelas 1 dikumpulkan dalam satu tempat Kelas A ada Takahashi Osamu dan Kyokun Kelas B ada Yagami Kelas C ada Utomia Dan kelas D ada Hosen dan Nanase Ayano Koji akhirnya mendapatkan informasi yang sangat berharga Dan ternyata nama Ichika gak ada di dalam orang-orang yang telah dipanggil Kusida terkejut karena ada ujian khusus untuk mengeluarkan Ayano Koji Semua ujian itu diberikan oleh Nagumo Yagami masih gak ngerti kenapa Ayano Koji diincar oleh Nagumo Tapi kata Nagumo kalau dia cuma secara acak memilih nama dan nama yang keluar adalah nama Ayano Koji Yagami masih belum mengerti tentang tujuan Nagumo Ujian dari Nagumo ini telah disetujui oleh Sukishiro Jadi ujian mengeluarkan Ayano Koji bisa dibilang adalah ujian yang resmi Gak lama Ayano Koji menyadari bahwa Tsubaki telah mengamati mereka Yagami memperingatkan Ayano Koji untuk berhati-hati Selain Hosen ada satu nama yang perlu untuk diwaspadai Tapi Yagami gak mau cerita siapa orangnya Yagami bilang kalau dia gak mau Ayano Koji di drop out Kalau Ayano Koji di drop out maka kelas Kusida akan sangat kerepotan Setelah itu Yagami pun pergi Ayano Koji udah mengamati semua tentang Yagami Ayano Koji berharap kalau Yagami bukanlah siswa dari White Room Jika Yagami dari White Room tentunya akan jadi lawan yang sangat sulit Alasannya karena Yagami bisa mengobrol dengan alami dan sangat sulit untuk dibaca Kusida bilang kalau dia mau men-drop out Yagami Alasannya karena Yagami satu SMP dengannya Kusida mau menyingkirkan siapapun yang berhubungan dengan masa SMPnya Setelah itu dia pun pergi Setelah pertemuan itu Tsubaki menemui Ayano Koji Gak lama datang juga Utomia Ternyata mereka mau mengobrol tentang Hosen Utomia bilang kalau dia mau menghancurkan Hosen Hosen telah membuat salah satu temannya di drop out Makanya Utomia mau menghancurkan Hosen Ayano Koji masih gak ngerti kenapa mereka ceritain hal itu Utomia bilang Ayano Koji adalah satu-satunya orang yang telah menjadi pasangan Hosen ketika diujian sebelumnya Padahal Hosen tuh gak pernah mau berpasangan dengan orang lain Tapi ternyata Ayano Koji mampu membuat Hosen berpasangan dengannya Makanya sekarang Utomia mau kalau Ayano Koji membantu mereka Tentunya Ayano Koji akan dibayar jika Hosen di drop out Mereka tahu kalau Ayano Koji mampu membuat Hosen untuk bertekuk lutut Mereka juga bilang kalau mereka tahu tentang ujian khusus Men drop out Ayano Koji Makanya mereka sekarang percaya dengan kekuatan Ayano Koji Mereka juga bilang kalau mereka gak bakal ikut dalam ujian Men drop out Ayano Koji Mereka gak mau diincar oleh kelas 2D Di suatu hari Ayano Koji bertemu dengan Kiriyama Kiriyama cerita tentang ujian berikutnya Dalam ujian berikutnya ternyata kelas 3 Mereka semua bekerja sama kecuali kelas A Kiriyama masih yakin kalau dia bisa mengalahkan Nagumo Makanya di ujian kali ini dia mau mengalahkan Nagumo Kiriyama mau kalau Ayano Koji bilang ke Horikita Bahwa Horikita gak boleh ikut campur dalam pertarungan Kiriyama melawan Nagumo Kiriyama juga memperingatkan Ayano Koji Untuk gak terlalu terlibat lagi dengan Nagumo Karena bisa aja Ayano Koji terlibat dalam masalah yang besar Dari obrolan Ayano Koji tahu kalau Kiriyama punya tujuan lain Yaitu mendapatkan poin pribadi Kiriyama masih berambisi untuk naik ke kelas A Makanya dia sekarang ngasih tahu kalau Ayano Koji dan Horikita gak boleh ikut campur Gak lama Kiriyama dipanggil oleh seorang wanita dari kelas 3B Namanya adalah Kiriyuin Kiriyama bilang kalau Kiriyuin sangat mirip dengan Koenji Jadi Ayano Koji disarankan untuk gak buang waktu mengobrol dengan Kiriyuin Kiriyama sangat kesal dengan Kiriyuin karena Kiriyuin punya potensi Tapi dia gak mau terlibat dalam kelas Dan Kiriyuin hanya mikirin dirinya sendiri Kesal dengan tingkah Kiriyuin, Kiriyama pun akhirnya dia pergi Sekarang Ayano Koji mengobrol dengan Kiriyuin Kiriyuin mau tahu banyak tentang Ayano Koji Kiriyuin juga ceritain kalau dia gak tertarik untuk masuk ke kelas A Imbalan lulus dari kelas A hanya bebas memilih kuliah atau kerja dimana aja Bagi Kiriyuin, imbalan itu sangat membosankan Bagi siswa seperti Kiriyuin, dia bisa kuliah atau kerja dimanapun tanpa harus lulus dari kelas A Kiriyuin dan Ayano Koji masih mengobrol Kiriyuin ngerasa kalau Ayano Koji bukanlah orang biasa Makanya Kiriyuin mau tahu tentang Ayano Koji Tentunya Ayano Koji gak mau ceritain gitu aja tentang dirinya Kiriyuin pun bilang kalau dia akan mencari cara supaya dia bisa bertarung melawan Ayano Koji Setelah itu Kiriyuin pun pergi Ayano Koji ngerasa kalau Kiriyuin akan jauh lebih merepotkan dibandingkan dengan Kiriyama maupun Nagumo Ayano Koji bakal bikinin cara untuk masalah Kiriyuin Seperti biasa, Kiriyuin selalu duduk santai untuk menikmati masa sekolahnya Dan sekarang tiba-tiba datang Nagumo bersama Kiriyama Kiriyuin pun mulai memprovokasi dan dia membuat keributan yang kecil Tapi pada dasarnya Nagumo nanya kenapa Kiriyuin tiba-tiba tertarik kepada Ayano Koji Padahal Kiriyuin tuh gak pernah tertarik dengan siapapun Kiriyuin bilang kalau Ayano Koji jauh lebih menarik dibandingkan Nagumo Karena Kiriyuin terus membanggakan dirinya Nagumo pun bilang kalau dia bakal menghancurkan kesombongan yang dimiliki oleh Kiriyuin Tapi ya karena Kiriyuin mirip dengan Koenji, dia dengan santai bilang kalau dia gak meremehkan Nagumo Dia cuma gak mau kalau Nagumo dikalahin sama dia Jadi selama ini Nagumo tuh udah ngasih beberapa celah supaya bisa bertarung melawan Kiriyuin Tapi Kiriyuin gak pernah mau melakukan apapun dan dia hanya diam Gak mau berlama-lama Nagumo pun bersiap untuk pergi Kiriyuin bilang kalau Ayano Koji sangat menarik Ayano Koji bagaikan seekor olang yang sedang menyembunyikan cakarnya Kiriyuin nyarani Nagumo untuk membuktikan secara langsung kekuatan Ayano Koji Nagumo bilang kalau dia bakal ngelakuin itu di ujian pulau taber penghuni Nagumo bilang kalau dia udah memprediksi bahwa tempat pertama bakal diambil oleh kelompoknya Tempat kedua bakal diambil oleh kelompok Kiriyama Dan tempat ketiga akan diambil oleh kelompok Kiriyuin Sayangnya Kiriyuin gak tertarik mengikuti prediksi Nagumo Kiriyuin disini ngasih nasihat kepada Nagumo Kiriyuin bilang kalau sebaiknya Nagumo jangan fokus kepada adik kelas Karena hal itu bisa menyebabkan Nagumo terjatuh Nagumo yang diremehkan dia marah kepada Kiriyuin Waktu terus berlalu dan udah banyak kelompok kecil yang mulai terbentuk Bahkan Izizaki udah bentuk kelompok Sekarang Ayano Koji menuju cafe untuk bertemu dengan Ryuyuin Di perjalanan dia bertemu dengan Kanzaki dan mereka mengobrol Kanzaki heran kenapa Ayano Koji masih belum dapet kelompok Padahal semua siswa kelas D udah dapet kelompok Ayano Koji cuma bilang kalau dia tuh gak punya banyak temen Kanzaki mau kalau Ayano Koji bilang ke Ichinose Walaupun Ichinose punya potensi Tapi saat ini gaya kepemimpinan Ichinose masih kurang baik Ayano Koji bilang kalau dia gak mau ikut campur urusan kelas lain Setelah mengobrol Kanzaki pun pergi Ayano Koji pun sampai di cafe Di sana udah ada Katsuragi dan Ryuyuin Katsuragi juga disini kaget Dan dia mulai curiga bahwa Ayano Koji nyembunyiin kekuatannya Ryuyuin nanya ke Katsuragi tentang rencana dari Sakayanagi Ryuyuin menyadari bahwa udah ada beberapa kelompok yang terdiri Dari kelas A dan kelas C Itu artinya Sakayanagi dan Ichinose telah bekerjasama Sayangnya Katsuragi alesan kalau dia gak tau rencana dari kelas A Ryuyuin disini agak sedikit naikin emosi Katsuragi Sampai akhirnya Katsuragi jadi marah Tapi intinya Ryuyuin ngajak Katsuragi untuk kerjasama dalam menghancurkan Sakayanagi Tentunya Ryuyuin juga mengajak Ayano Koji Bahkan Ryuyuin sampai ngasih tau bahwa Ayano Koji pernah mukulin Ryuyuin Tentunya kejadiannya sebenarnya gak diceritain secara lengkap Ryuyuin cuma ngasih tau bahwa Ryuyuin pernah kalah dari Ayano Koji Rahasia itu akhirnya terbongkar ke Katsuragi walaupun gak detail Tentunya disini Katsuragi kurang yakin kalau Ryuyuin kalah bertarung dari Ayano Koji Ayano Koji bilang kalau dia tetep gak tertarik untuk kerjasama Katsuragi bilang kalau tujuannya untuk menghancurkan kelas A Maka bergabungnya tiga kelas adalah hal sia-sia Ryuyuin masih terus memaksa dan meyakinkan Katsuragi Bahkan Ryuyuin sampai mengajak Katsuragi untuk pindah ke kelas B Tentunya Katsuragi gak mau melepaskan statusnya sebagai kelas A Ryuyuin bilang kalau Sakayanagi sebentar lagi bakal dijatuhkan Jadi gak ada gunanya bertahan di kelas A yang akan dijatuhkan oleh Ryuyuin Ryuyuin bilang kalau dia bakal ngumpulin uang untuk membawa Katsuragi pindah ke kelas B Bahkan Ryuyuin bakal ngajuin ke Sakayanagi untuk membatalkan kontrak kelas A dan kelasnya Ketika ujian di Pulau Tabar Penghuni tahun sebelumnya Jadi ya kalau kalian lupa kalian bisa tonton lagi animenya Karena ada di anime Tentunya untuk pembatalan kontrak Sakayanagi harus membayar sejumlah uang Ryuyuin yakin kalau Sakayanagi bakal setuju untuk membayar pembatalan dari kontrak Jadi Ryuyuin tuh rela untuk ngeluarin banyak uang demi mendapatkan Katsuragi Tentunya Ryuyuin udah memprediksi masa depan Saat ini Katsuragi lagi terpuruk Dan Katsuragi gak terlalu menonjol di kelas A Tapi kalau Katsuragi udah bangkit dan bergabung dengan Sakayanagi Maka hal itu akan membuat Ryuyuin kesulitan dalam melawan kelas A Makanya sebelum hal itu terjadi Ryuyuin mengambil tindakan untuk merekrut Katsuragi Ryuyuin pun nunjukin surat perjanjian Supaya Katsuragi bergabung jadi kelas B Katsuragi yang tadinya mau buru-buru pulang dan gak mau diskusi Tiba-tiba dia duduk lagi Dan Katsuragi mau melanjutkan pembicaraan Dalam hati Katsuragi dia masih menyimpan dendam kepada Sakayanagi Sekarang Ryuyuin minta kalau Ayanokoji menjual kartu trial miliknya Ryuyuin nawarin 500 ribu poin pribadi Ayanokoji setuju tapi ada syaratnya Syaratnya siswa kelas Ryuyuin harus ada yang mau nukerin kartu half off dengan kartu stowaway Tujuan Ayanokoji disini dia mau mastiin kalau karyu jawa 100% aman dari dropout di ujian kali ini Ujian di pulau tabar penghuni pun udah mau dimulai Ternyata selain Ayanokoji Koenji juga disini solo tanpa kelompok Koenji mau membuat kesepakatan dengan Horikita Koenji bilang kalau dia bisa dapat posisi 3 teratas sendirian Maka Koenji mau kalau Horikita ngijinin Koenji untuk melakukan apapun yang dia mau Sampai dia lulus Itu artinya Horikita harus membebaskan Koenji untuk melakukan apapun yang dia mau Tentunya Horikita juga harus menjamin Kalau Koenji bisa aman dari dropout sampai dia lulus Intinya Koenji mau bisa bebas dan keamanannya dari dropout harus bisa dijamin Horikita bilang kalau dia setuju dengan tawaran Koenji Tapi syaratnya Koenji harus bisa dapat peringkat pertama Dan tentunya Koenji harus solo player Horikita juga bilang kalau Koenji gagal dapat peringkat pertama Maka Koenji wajib ikut berkontribusi untuk kelas sampai dia lulus Koenji pun setuju dengan semua syaratnya Horikita terkejut karena Koenji sangat yakin bisa dapat peringkat pertama dengan sendirian Di sisi lain saat ini Tsukishiro sedang mengobrol dengan Nanase Tsukishiro nyuruh Nanase untuk segera men-dropout Ayanokoji Nanase harus segera mengamuk dan menghancurkan Ayanokoji Setelah itu Nanase boleh kembali kepada kehidupan lamanya Oke itulah pembahasan volume 2 dari Classroom of the Elite tahun kedua Jadi ujiannya tuh bakal ada di volume 3 Nah katanya volume 3 ini bakal rilis bulan Oktober di Jepang Dan untuk pembahasan di channel ini Kemungkinan tuh 3 bulan lebih setelah rilis di Jepang Intinya kalau udah ada translate pasti gua bahas Oh iya sebelum kita akhiri Gua mau sedikit mengulas tentang apa yang telah terjadi di volume ini Jadi di volume ini tuh masih belum jelas siapa siswa dari Wet Room Walaupun di akhir seolah-olah Nanase adalah siswa dari Wet Room Tapi disitu tuh gak dikonfirmasi bahwa Nanase dari Wet Room Bisa aja kalau Nanase tuh cuma anak dari Tsukishiro Atau saudara dekat ataupun kenalannya Yang jelas siswa di Wet Room tuh masih belum dikonfirmasi Nah yang menariknya di volume ini Ada juga kerjasama antara Sakayanagi dengan Ichinose Sakayanagi memprediksi masa depan dan potensi Ichinose Makanya Sakayanagi ngajak Ichinose untuk kerjasama Di sisi lain Ryuen juga ngelakuin hal yang sama Ryuen memprediksi kalau Katsuragi tuh bisa jadi ancaman untuknya di masa depan Makanya Ryuen tuh mengajak Katsuragi untuk pergi ke kelasnya Tujuannya tentunya supaya Ryuen semakin aman dalam naik ke kelas A Selain itu ada juga karakter baru yang mirip Koenji Yaitu Kiryuin dari kelas 3B Nah gue tuh bener-bener penasaran nih sama kekuatan dari Kiryuin Anokoji sendiri disini nganggap kalau Kiryuin kemungkinan bakal lebih merepotkan Yang jelas di volume 3 nanti Gue rasa bakal jadi volume yang paling menarik Sepanjang Classroom of the Elite dibuat Di volume 3 tuh bakal banyak orang-orang yang bergerak Mulai dari Ayanokoji Anak-anak kelas 1 yang punya tujuan masing-masing Ada juga Nagumo yang sekarang tuh udah gak tertarik dengan kelas 3 Dan sekarang lebih tertarik dengan adik kelas Selain itu juga ada siswa dari wet room yang masih misteri Dan sampai saat ini masih belum dikonfirmasi Dan yang terakhir tentunya adalah Koenji yang mulai bergerak Jadi kemungkinan di volume 3 kita tuh bakal lihat kekuatan penuh dari Koenji Koenji pasti bakal berjuang untuk dapetin tempat pertama Karena kalau enggak maka Koenji wajib ikut bantu kelas dengan serius untuk ke depannya Oh iya tapi disini tuh gue masih agak bingung Karena perjanjian Koenji dengan Hori kita masih sebatas lisan Gue harap sih ada kontrak yang kuat kayak kontrak tertulis Supaya Koenji benar-benar serius Oke kayaknya cukup tuh video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like Dan yang penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan subscribe Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan subscribe